Terima kasih. Kami belajar menjadi peka, inovatif, dan berdaya saing global. Di sini, kami melangkah untuk mimpi kami, kita, dan mereka. Fakultas Teknik Universitas Indonesia berdiri pada tanggal 17 Juli 1964 dengan tiga departemen awal yaitu Departemen Teknik Sipil, Departemen Teknik Mesin, dan Departemen Teknik Elektro. Tahun 1965, dua departemen baru didirikan. Tahun 1981, berdirilah program studi teknik gas di bawah naungan jurusan teknik metalurgi yang berubah menjadi Departemen Teknik Gas dan Petrokimia. Tahun 1999, Fakultas Teknik mendirikan Departemen Baru, yakni Teknik Industri. Fakultas Teknik Universitas Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan keteknikan terbaik di Indonesia. Hal ini terbukti dari akreditasi nasional maupun internasional yang telah dicapai Fakultas Teknik UI. Kendati demikian, kita tidak boleh berpuas diri atas capaian ini. Kita harus bergerak lebih cepat, bekerja lebih keras, berstrategi lebih cerdas, dan terus memperkokoh peningkatan peran di tingkat nasional maupun internasional. Melalui strategi penguatan entrepreneurship keteknikan, peningkatan kualitas riset inovasi, pengabdian dan pelayanan masyarakat yang unggul dan berdampak, serta modernisasi pendidikan keteknikan melalui tiga strategi dan sebelas program unggulan yang telah kita canangkan. Mari, kita bekerja bersama mewujudkan Entrepreneur Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang unggul dan berdampak. Fakultas Teknik Universitas Indonesia memiliki fasilitas terbaru dan modern untuk meruncang kegiatan pendidikan dan penelitian seperti Gedung Integrated Creative Engineering Learning Laboratory atau ISEL, Laboratorium Simulasi Power Plant Smart Classroom Serta Smart Meeting Room Program Pendidikan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Terdiri dari Departemen Teknik Stipil Departemen Teknik Mesin Departemen Teknik Elektro Departemen Teknik Metalurgi dan Material Departemen Arsitektur Departemen Teknik Kimia Departemen Teknik Industri Serta Graduate Program Interdisiplin Sebagai wujud pengabdian masyarakat, Fakultas Teknik Universitas Indonesia banyak menghasilkan produk inovasi penelitian. Terima kasih telah menonton! 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 Fakultas Teknik Universitas Indonesia terus melakukan riset serta berinovasi. Sebagai wujud kontribusi bagi perkembangan kehidupan masyarakat, dunia yang berubah secara cepat perlu diimbangi dengan aktualisasi ide dan gagasan secara cepat. Fakultas Teknik Universitas Indonesia berkomitmen bergerak secara cepat melalui produk inovasi yang dihasilkan. Melalui berbagai penelitian dan pengembangan potensi diri, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia dibentuk untuk menjadi unggul secara akademik maupun non-akademik. Berbagai wadah kegiatan mahasiswa sediakan sebagai ruang aktualisasi untuk menggali potensi diri. Melalui wadah kegiatan ini, akan kami tunjukkan dedikasi kami bagi negeri ini. Dari sini kami memulai langkah. Dari sini kami berkembang menyongsong masa depan. Modernisasi industri 4.0 akan kami taklukkan. Unggul dan berdampak menjadi tujuan kami. Fakultas Teknik Universitas Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Departemen Teknik Elektro, Dr. N. Arief Udiyarto, STFT. Yang terhormat, Prof. Ritri Fitris dari MMPMSCPH di IBU, selaku leader dari IOT Research Group. Yang kami hormati, Sekretaris Departemen Teknik Elektro, Dr. Abdullah Halim MN. Yang kami hormati, Prof. Rinaldi, selaku leader besar dari DTE yang telah hadir. Dan juga Bapak Ibu Dosek di Likuman DTE, serta para hadirin yang telah hadir pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjangkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah SWT atas rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan. Dan kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Untuk menghadiri kegiatan Friday Morning Forum Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia Tahun 2022. Bapak Ibu yang terhormat, sebagai informasi bahwa Friday Morning Forum atau yang kita sikat dengan FMF, yaitu kegiatan presentasi riset guru yang ada di Departemen Teknik Elektro FDMI yang akan dilaksanakan secara offline setiap hari Jumat mulai pukul 9.30 hingga 10.30. Dan hari ini merupakan kegiatan perdanaan atau launchingnya dari kegiatan FMF, DTE, FDMI. Baiklah, Bapak Ibu hadirin yang terhormat. Untuk acara selanjutnya, mari bersama kita dengarkan satu tanya yang akan diberikan oleh Ketua Departemen Teknik Elektro. Sekaligus kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk membuka kegiatan FMF sebagai simbol dari launchingnya kegiatan FMF pada hari ini. Kepada Dr. N. Arif Budiarto, SMP, dibersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Harusnya September sedia ya, Putin ya, di sini kita, karena kita memulai pertemuan dipantik oleh Pak Ketua Jurusan, Ketua Departemen, Pak Dr. Arief, untuk sama-sama berkumpul dan kembali diingatkan sampai di mana perkembangan kita. Oke, baik, lanjut. Jadi hari ini Tommy akan menceritakan tentang riset group IoT Plus, yang dikasih ngomong oleh Pak Satur, karena sekarang kita banyak bekerja di bidang blockchain, jadi kalau kita lihat sejarah dari awal, saya waktu itu meneruskan ikut kuliah software system mental processing di English University. Nah, pada saat itu, baru mulai, saya sempat akhir S2, datang ke CERN, berdapat tugas di penerjaman project Part of 500 Collider, waktu itu untuk Computer Editing Engineering Base Toolnya, nanti ada foto-foto-nya mungkin. Nah, di situ, jadi setelah kami, di situ juga tentang Parallel Processing, kemudian Hyper Sequential Programming, dan lanjut-berlanjutnya. Pada saat itu, saya mulai yakin bahwa kita semua perlu selalu bergerak. Kata-kata yang tidak akan kita gunakan untuk menjadi panjuan, itu harus terus mengikuti perkembangan yang terkini. Seperti hari ini, kita sudah lihat bahwa kemarin ada anak editor video, ya, yang di Samka Yorga yang ditangkap. Misalnya, karena berbagai data yang bisa, kuitnya yang sangat kaget sekali, menginformasikan apanya yang ditahui tentang Indonesia. Kita juga bertanya-tanya, apakah itu real sih sebenarnya? Mungkin data-nya juga cuma sebagian, terus di kopi-kopi, dan di bilah besar, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang hampir di risetur kami adalah teman-teman yang dari awal sebenarnya selalu mengikuti perkembangan yang terkini. Misalnya, pada saat saya baru pulang, dari IIMTIS waktu itu, setelah pulang S3, kita bekerja sama dengan universitas, dan kita berbicara tentang case tool yang disebut dengan passenger. Pada saat itu, kita menggunakan video, audio, sama seperti yang kita kerjakan dengan Zoom sekarang ini. Semua orang bisa bikin produk-produk, semua orang bisa bikin kemajuan-kemajuan. Namun, mungkin hanya beberapa yang akan sampai dari pantai oleh semua orang, akan harus menjadi platform yang sama. Jadi, tidak kita tidak perlu berkecil hati bahwa sedikit saja perkembangan, 2,5% saja dari apa yang kita kerjakan, lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, lebih efektif dari sebelumnya akan sampai kembali. Ini adalah cerita mungkin kenapa saya lihat, kan ini saya baru ketemu soalnya gambarnya. Ini Sarah Kutiler, di SRED, University Laboratory for Particle Physics di Genewa, waktu di akhir masa S3. Pada S2, saya ini berkesan sekali, karena saya merasakan bagaimana hidup sebagai seorang pemerinti betulannya. Jadi, memang SRED itu memang pusat riset yang paling terbesar di rumah dan di dunia. Dan ini adalah IP2I Transaction saya yang pertama yang bisa ikut sekali. Nah, kemudian saya sempat datang ke riset grup yang lain, misalnya di... Ya, ini biadak seperti ini, rimpangan processing, multi-alti media networking, cloud computing, IoT, sehingga sekarang semuanya mengerjakan blockchain. Karena semua yang tidak tahu pun ya, di luar bikin digital university, bikin semua secara blockchain dan the future of IoT. Jadi, kita bisa lihat bahwa semua teman-teman kita sekarang sangat betul, kalau tidak salah masih jadi guru SMA di Inggris. Karena sebagai teman-teman yang riset, nama datang Pro Joko. Wah, ini Pak dosen yang membawa saya sampai ke sini. Terima kasih silahkan, Pro. Luar biasa, saya tak hormat sekali hari ini, ada para guru yang ngajir. Kemudian, saya juga banyak menggunakan, misalnya penelitian di Microsoft Direktmen Google, di mana merasakan, karena yang di SRED ini yang serunya adalah pada saat itu, di sebelah sarang pilar ini ada komputer-komputer itu, itu adalah komputer pertama yang digunakan oleh Tim Berners-Lee untuk penentuan World Wide Web. Jadi, pada tahun 1996 itu baru ada di situ. Tahun 1996 kita masih berpilih di dunia. Sekarang, semuanya sudah sangat ajaib dan dipakai, dan melakukan transformasi yang sangat luar biasa terhadap society kita. Kemudian, yang terakhir yang banyak saya rasakan sangat berpengaruh itu adalah waktu penelitian. Dan saya ingat, pertama kali datang ya teman-temannya SDG, komputer saya itu di dalam tulisannya itu saya berhadapan, dan kemudian di dalamnya ditulis, Aku percaya, apa ya, sukses ya, dibilang, aku gak akan 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 lebih-lebihnya ya. Dan aku tahu bahwa sejauh yang lebih sulit, aku benar-benar percayaan kebaikan, ganti-ganti gitu ya. Dan aku tahu bahwa sejauh yang lebih sulit, sejauh yang lebih sulit. Mungkin teman-teman bisa membawa kata-kata itu ya Bahwa sekarang kan orang bicara tentang drove mindset Tentang grid gitu ya Perseverance di dalam mengejarkan sesuatu Nah, di dalam research group kami lanjutkan Itu ini yang dibantu oleh teman-teman semua Sehingga tadi saya cek di opusnya 13 Ininya 18 ya, lanjut Kemudian ini website research group kita Nah, ini adalah list teman-teman yang sudah lulus S3 Dari research group kami Ini Pak Yulial sudah jadi profesor di Universitas Yahya Selanjutnya Pak Doan menyusul Kayanya sudah segera Kemudian Pak Ardian Kemudian di Wendit Pak Doan di Universitas Telkom Dan sekarang ada 7 teman-teman yang hadir Di sini sedang di akhir-akhir Mudah-mudahan ada juga yang di awal masalah S3-nya Jadi semua perjuangan itu ada awalnya Dan kemudian juga ada hari-hari indahnya Dan saya selalu bilang bahwa setiap mencapai sesuatu Please celebrate Lanjutkan Nah, ini adalah ongoing product Produknya sekarang Pak Puigi sedang menerjakan Isertansinya mengenai data structure Dengan menggunakan IoT Lightweight Dengan menggunakan data structure Yang baru Lanjutkan Kemudian Pak Bambang Susilo Dan saya akan mencerita tentang Interpretation detection on IoT Network Menggunakan D3D Lanjutkan Kemudian LV Dengan blockchain technology Di Wired Sensor Network Untuk form of authority consensus Lanjutkan Kemudian Pak Haseh Beliau juga sekarang Rector di School of Thinking Computer di Badung Rector Rector Ketua Development of Robeta Algoritum Untuk Verified and Verification mechanism Lanjutkan Ini yang baru Pak Agus Kemudian lanjutkan Ada Nino Dan kemudian Dan kemudian Ada Jauhsa Lanjutkan Ini adalah beberapa grant Yang didapatkan Kita lihat memang support Dari pemerintah Agak berkurang Dari 20 tahun Tahun ini Sedikit saling Karena memang Selanunya sedikit Tapi kita tetap semangat Tidak ada yang bisa Membuat semangat kita Terun Bapak Ibu sekalian Kanya diri kita sendiri Yang bisa membuat kita Happy atau tidak happy Jadi mungkin Di belakang cerita ya Pasti ada cerita ya Tapi Tolong kita tetap Sama aja Kalau masih happy ya Gak naik banget Kalau lagi susah Ya dilalui Lanjutkan Ini Pak Agus Kemarin Paper terakhir ya Di FD IAQ 2 Kalau gak salah Secure And IOT Comunication Dengan penggunaan Logosipan Logosipan Selanjutkan Kemudian Ini yang Pak Nasir Proberta Lanjutkan Nah pada saat yang sama ya Teman-teman Kebetulan Saya juga banyak Merevaluasi Berbagai Perledikan Mahasiswa Dan kemudian APRES UI Kemudian juga Mahasiswa Olimpian Sains Ispoh Dan Opsi Pada saat kita Misaran tentang Roberta Mahasiswa SMA Itu juga banyak Dan kita harus Bisa memegangkan S1 S2 S3 Nanti teman-teman Akan tahu sendiri Dan anak-anak SMA Yang dimilih oleh mereka Nah Komunik yang Kita cari dari awal Itu mudah-mudahan Penuh dengan Blasting ya Cukup untuk 4 tahun 5 tahun lanjut Membuat Kebaruan Lanjutkan Pak 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 Musur Ini nanti akan bicara Pak Ruki Waktu itu Double Degree Di NTUSD Saya sempat Di sana Dan Waktu di NTUSD Memang terasa Sekali Kita Di pusat Produkcer Yang sedang Menerjakan Semua Meralan Arbara Advices Rasanya Tuzmangan Seperti Tahun 96 Ya Kalau kita Duduk Dan dan baca, dan ensignment untuk terus belajar itu memang perlu kita rasakan sendiri ya yang kita buat sendiri, suasananya fokus pada apa yang kita belajar dan kemudian itu wajah yang dikerjakan dan kita perlu kayaknya mencari nama-nama besar dan dicat diskusikan, kira-kira mereka itu ada dimana supaya Bapak Ibu terinspirasi bertemu dengan paling tidak 100 orang yang terkemuka oleh bidang itu kalau bisa ada conference atau mereka lagi datang kadang-kadang orang-orang seperti itu juga secara sekali, kalau di budak dengan orang yang bisa nyamuk, tapi seperti banget orang yang bisa nyamuk dengan bicara kita gitu jadi mungkin itu perlu diusahakan ya, mau di target siapa ya, mari ikuti Instagram-nya dia ke website-nya dia ya, pokoknya kita seperti berkembang kalau kita tahu pasti itu adalah fungsi waktu menuliskan surat padanya untuk menanyakan tentang sesuatu itu pasti dengan tugas dari yang bisa diwujudkan lanjutkan, kemudian ini Pak Bersi Sharif waktu itu yang ujian S3 ini Perancisnya, saya betul pekerjaan pengujian di Houtal Saas University di Kolman sekarang masih bertugas di Kolman lanjutkan, kemudian ini ini Pak Adian dulu pernah di Rekor IT di Budik sekarang masih tentu ada Pak Kemen yang dilanjutkan ini Pak Bisbah di Universitas Mataram, lanjutkan ini Pak Anggul Rupin di PSPSN lanjutkan nah ini adalah buku yang dibuat ini lanjutkan kemudian ini aktivitas belum sebenarnya kita perlu semua yang kita kerjakan kita hubungkan dengan SDGs ya kalau Bapak Ibu tahu nanti malam misalnya kami meluncurkan kuliah kedua online oleh Bu Inggrin Pemirik itu dari 17 universitas seluruh Indonesia memberikan kuliah dari matur-profesor dan mahasiswanya dari 17 universitas Indonesia yang malam juga dengan menggunakan IT kita di tujuh negara semua profesor memberikan tiap bagian-bagian ini untuk global kandisi soal sustainability dan bagaimana kita saat ini juga dapat hubungkannya dengan health chain jadi seluruhnya ini kami hubungkan dengan group chain dan SDGs mungkin kita akan lihat karena kemarin ini kita masuk ke daerah tapi tidak kemarin lanjutkan jadi tidak semua berhasilannya ya teman-teman banyak proposal mungkin kalau tidak dapat sudah lupakan saya tapi kalau tidak dapat we work hard on it ini Bu Inggrin Patrick mencampur ini dengan penggunaan informasi dan komunikasi dan komunikasi kita yang lancar di seluruh pihak kita dapat penggerakan dan kalau teman-teman lihat Bu Inggrin Patrick di seluruh dunia sudah berjalan banyak saat ini ini acara-acara Bu Inggrin Patrick setiap malam ada atau mungkin setiap minggu dua dari kucuran sampah dan sebagainya ke community management yang paling penting yang ini selalu harus celebrate makan-makan dan kita bertemu Mbak Ariel ini di bawah pertemuan kita ini ada Pak Rafid dari Eurocom yang pernah selesai dua minggu di sini Eurocom itu untuk financial communication seperti lima kali di Perancis kemudian juga yang pernah datang Krochen di Romano dan biasanya kalau diri satu kita tidak usahakan membuktinya dari luar dari satu orang supaya menghormati teman-teman yang sudah memuliskan kesis disertasi dalam dua bahasa 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 teman-teman sekalian itu pengantar dari riset segeri kami dan harapannya mungkin saya perkenalkan Pak Bapak ini seorang profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi di bidang networking waktu itu S2-nya juga di UI bersama kami dan publikasinya waktu itu sempat dunia masih terbuka sempat berangkat ke Australia ke Korea Taiwan dan beberapa publikasi yang ada harapannya adalah dari Universitas Indonesia seluruh teman-teman disini akan dapat mengubah dan akan dapat menggerakkan semua yang ada di luar sana karena Bapak Ibu akan terjadi penderitaan para COO semua operation yang akan terjadi di dunia ini semua ini akan berdasarkan pada information and communication technology dan Bapak Ibu adalah orang-orang itu kamu sangat berharap cerita-cerita sukses dari Bapak Ibu sekalian selamat menghadapi hari-hari yang memang pasti akan naik turun tadi hanya gambar-gambar indahnya tapi kalau malam-malam ngantuk dan kemudian badannya capek banget kalau Bapak Ibu sudah capek banget itu artinya something is happening to be dari hati otak selamat dan sukses selalu Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih banyak profil atas perkenalan research group IELTS untuk acara selanjutnya yaitu acara diskusi yang akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu Susilo dalam jumlah diskusinya Intrusion Detection in IELTS Networks using the flooding order kepada Bapak Ibu Susilo untuk Bapak Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prof laykali Bapak Ibu prof asbial prof ekok prof jukok kanasywan sersea Pada kesempatan ini, saya akan memperkesan-perasihkan kemampuan penelitian saya Kemudusnya menjadi examen yang terkena edukin itu, yuk saya memperkenalkan algoritm Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan algoritm ini, saya akan memperkenalkan algoritm ini Kemudian berikutnya ada elektron mengenai penelitian ini Kemudian kita akan memperkenalkan algoritm ini, kemudian kita akan melihat ekologinya dan hasil Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan algoritm ini, saya akan memperkenalkan algoritm ini Jadi, saya akan memperkenalkan algoritm ini, saya akan memperkenalkan algoritm ini Ini akan menikmati algoritm ini, saya akan memperkenalkan algoritm ini Ya, dari mungkin yang terlalu terlihat di sini ya Di sini saya menggunakan skopus sendiri Kebetulan skopusnya saya mendapatkan 4 ini karena ada satu di beberapa ini Jadi saya perlu memiliki beberapa ini juga untuk versitasnya Untuk beberapa dengan beberapa ini, saya akan menggunakan satu versitas Bagi beberapa yang lain yang hanya satu atau versitasnya Oke, kenapa saya memilih video ini? Jadi, ini dari Cisco Dari Cisco itu memperlihatkan bahwa Peningkatan keserangan terhadap jaringan komputer itu semacam meningkat Ini ada jelas ya di sini Maaf Jadi, di tahun 2022 itu Perkiraannya adalah ada 13.9 juta serangan Kemudian di tahun 2023 itu diperkirakan ada 15 juta serangan Di dosetek Terhadap jaringan yang ada di seluruh dunia Ini dari Cisco Kemudian Kemarin yang ramai ya Yurta Walaupun kita tidak tahu apakah dia benar-benar mendapatkan data itu sendiri Ataukah memang sudah Sudah Datanya sudah ada Yang membeli dari orang Ini masih Diterusuri Tapi kita lepas dari itu semua Bahwa Serangan-serangan yang ada Baik itu Perhadap jaringan Ataupun pencurian data Itu masih berlanjut Nah, kemudian Ini ada tulisan dari Forbes Kira-kira gimana sih AI ya AI terhadap cybersecurity di masa depan Nah, di sini Dibahas juga di Artikel ini bahwa AI itu akan semakin digunakan Jadi Bukan hanya untuk Defense atau pelindungan Tapi juga penyelangannya juga Sudah menggunakan AI Jadi kalau Bapak Ibu Sering mendengar mengenai Adversality Indonesia Ya Sebenarnya mungkin Apa namanya Di firewall Di WCF Bileksnya RPS RPS Kemudian ada juga Perangkat-perangkat CN Nah, itu Dibahas bahwa Kedepannya Semua perangkat-perangkat Yang tadinya Hanya Boleh dibilang Manual Ya Sekarang manual Itu harus banyak Pervensi dari manusia Untuk memasukkan Role-rolenya Itu ke depan akan Mulai berkurang Dan digantikan Bukan ke depan sih Sekarang juga sudah mulai Banyak Vendor-vendor Yang mereka mengklaim Ya Sudah menerapkan AI Atau machine learning Di Produk-produknya Walaupun kita Kita tidak tahu juga Dalamnya seperti apa Karena rata-rata Kebanyakan memang masih Proprietari Dan mereka juga membuka juga Source Code-nya Oke Dari Literatur review Kalau Literatur Isinya Di sini saya Menjelaskan sedikit Mengenai IoT Arsitektur Ya Bapak Ibu Sudah sering Ada beberapa layer Di IoT Dimana Layer terbawanya Ini physical Dimana ini Contohnya Barang-barang yang ada Di Sekitar kita juga Bisa berupa Lampu Bisa berupa Ya stop contact ya Remote Nah itu Ini di Sisi physical layer Kemudian Masuk ke Resort layer-nya Nah Either layer layer ini Ya Tugasnya untuk Ketibatannya Antara Dua layer di bawah ini Dengan layer di atasnya Nah Untuk application layer Di sini Kalau kita Sering lihat Mengenai Smartphone Smart girl Ya Aplikasi-aplikasi Sisi yang memang Berhubungan dengan IOT Atau Perangkat-perangkat di bawahnya Nah Kalau kita lihat Di sini Ada Tiga Ada Tiga Di sini Perception layer Itu mencapai Physical layer-nya sendiri Nah untuk Network layer Bahwa Intention Detection Itu akan berada Di sisi network layer Yang saya bahas ya Maksudnya Penelitian saya Di atas ini Walaupun Sebenarnya Kalau sudah dibilang Ya Attacker Ataupun yang lain-lain Sebenarnya bisa di semua layer juga Oke Nah Potensial Untuk Ancaman yang ada di IRP system Kalau kita lihat Itu ada Berupa pasif Ancaman pasif Dan Ancaman aktif Ancaman pasif itu Kira-kira apa Yang diserang Kalau untuk Ancaman pasif Itu Biasanya berkaitan dengan Confidentiality Jadi Jadi Ya itu tadi Penelitian data Dan lain-lain itu Kemudian dengan Confidentiality Di atas Tapi untuk Active Trade-nya Jadi ancaman yang Aktif Ini dia Tersumulnya Jadi dari mulai Non-reputation Availability Kemudian ada Autorisasi Berada dengan Autorisasi Autentikasi Kemudian ada Integrity Ini biasanya Merubah data Dan lain-lain Kemudian Confidentiality juga Nah contohnya Apa sih Kalau Untuk Confidentiality Ini ada Ada dua contohnya Berkaitan dengan Pengumpulan data Ini contohnya Kalau Di Salah satunya Walaupun tidak hanya di IOT saja Di IOT itu Dia mengumpulkan data Walaupun tidak spesifik IOT Tapi kemudian Kedua Tracking system Kenapa Tracking system ini Baharia kalau Untuk di IOT Ya Karena Kalau misalnya Ini bocor Contoh Bapak ibu Punya Pakat IOT Ke internet Itu Bapak ibu Bapak ibu Bapak ibu Misalnya Bapak ibu Atau Yang bisa kita lihat Kalau misalnya Bapak ibu tahu Sodan Sodan IOT Itu dia perangkat Bisa meneteksi Banyak perangkat IOT Nah disitu Kamera-kamera Banyak juga Mengenai Kamera-kamera Itu yang tidak Dilengkapi dengan User password Jadi Banyak yang Open Nah kalau orang Search kemudian Masukkan ke Websitenya Diakses Itu yang Tantung Kenapai di ruangan itu Nah hal seperti itu Yang Berbahaya Nah kemudian Ada lagi berkaitan Dengan Impossumation Impossumation Ini Spoofing Spoofing ini Coba untuk menjadi Orang lain Meniku Kemudian Ada Ya hari ini Umum juga Tidak hanya di IOT Sebenarnya Ada virus Trojan Yang bisa Ditanam Kemudian Berkaitan dengan data Tampering Denial of service Nah Denial of service ini Sebenarnya Cara yang Boleh dibilang Sederhana Paling mudah Tapi Itu bisa Merusak Karena Denial of service ini Sebenarnya Dia menyerang Deverability Jadi kalau misalnya Diserang Satu sistem itu diserang Ya jadinya sistem itu Didak tersedia Atau website gitu ya Website Atau kalau misalnya Yang diserang adalah Pusat IOT-nya gitu Kalau di Negara-negara maju Yang sudah Semua terhubung Misalnya kayak Lampu jalan Ya Apu jalan diatur Itu IOT Kalau dia diatur Pusatnya Yang mengatur itu Di Attack Dengan Didos misalnya Jadinya Jadinya Semua Berjalan yang Ada itu Ya Bisa antara mati Atau Bisa tidak tersekir Satu kali gitu Layanannya Nah disini Untuk Penelitian saya Salah satunya fokus Di Area ini Mengenai Selatan Selatan Nah kemudian kita bicara mengenai Intrusi Detection System Apa sih Intrusi Detection System itu sendiri Ya sebenarnya metode yang digunakan Untuk Mendeteksi Adanya Aktivitas yang Mencuri jalan ya Baik itu di Sistem Atau Dinagro Nah kemudian Kalau kita lihat Ada tiga sebenarnya Model Intrusi Detection System Yang pertama itu Berdasarkan Signature Base Signature Base ini Dia Harus dilakukan Input Jadi Kalau misalnya Serangan L5 Ya harus dimasukkan input Kemudian Dia baru bisa mendeteksi Nah kalau Anomaly Detection Ini agak berbeda sedikit Jadi Untuk Anomaly Detection ini Bisa Berupa Pattern-pattern saja Tidak Tidak Seperti Signature Base Yang harus Dimasukkan Signature Yang tertentu Nah Yang paling sering Ada Adalah Hydric Modeling Kombinasi Signature Base Dan juga Ini Yang memang Banyak Sekarang ini Nah Kemudian Kalau kita bicara Mengenai Deep Learning Deep Learning Ini ada sejarahnya Dari paling Dari paling kiri Itu tahun 1950 Dulu Namanya masih AI Artificial Intelligence Kemudian Berkembang Mulai tahun 1980 Itu Mulai Positive Learning Di mana lebih detail lagi Ada teknik Yang Computer Yang mempelajari Bagaimana Program itu Bisa melakukan sesuatu Jadi mesin bisa Melakukan sesuatu Yang kita program Nah Kemudian Maka berkembang lagi Di mana dengan Deep Learning Mulai tahun 19 Sebetulnya Mulai tahun 2010 Disini Sudah mulai Ada banyak lagi Boleh dibilang Mesinnya belajar dengan Lebih Apa Lebih advance lagi Di mana Ada algoritma-algoritma Yang Kita Secara Perhitungan Matematis Itu Ada layer-layer Yang Di dalamnya Dia melakukan Perhitungan Perhitungan Dan Membuat Perhitung Untuk Untuk mencapai satu tujuan Tentu Misalnya Kalau di dalam Hari ini Saya berupa Klasifikasi Ini Mengklasifikasikan Antara Selangan Dan bukan Selangan Kemudian Yang bukan Selangan Itu diklasifikasikan Ada beberapa Selangan Selangan Jadi Selangan Ada yang Berupa DDoS Ada yang Berupa Data Data Berupa Berupa Game Information Seperti itu Contoh-contoh Algoritma Yang Ada Ada Tiga Ada Tiga Yang Pertama Supervise Supervise Di Jadi Karena Ini Masih Kita perlu ajarkan dulu Untuk Supervise Di Kita Masukkan Training Data Terlebih dahulu Sebelum Dia dapat Dibunakan Untuk Melakukan Pengetesan Nah Kemudian Yang Berikutnya Itu Ada Unsupervise Disini Dia tidak Perlu dilakukan Training Karena Datanya Dimasukkan Semua Tapi Terkadang Adalah Untuk yang Unsupervise Di Hasilnya Itu Butuh Waktu Lebih Lama Untuk Mendapatkan Hasil Yang Supervise Nah Kemudian Ada Hybrid Ini Merupakan Gampungan Dari Keduanya Oke Tadi Kita berbicara mengenai Beberapa Serangan Contoh Serangan Disini Untuk Penelitian Jadi Ada Ada Dua Yang pertama Mengenai General Service Tadi Di General Service Itu Ada Dua Serangan Yang Saya gunakan Disini mengenai GoldenEye GoldenEye Ini Serangan Terhadap HTTP HTTP Web Itu Web Http Itu Back Jadi Http General Service Menyerang Jadi Dia Cara menyerangnya Adalah Membuat Koneksi Secara paralel Terus-menerus Ke Servernya Itu GoldenEye Bedanya Dengan Bedanya Dengan Slow Risk Slow Risk Ini Dia Pakai Satu Single Connection Tapi Dibudukin Terus Ini Dua Serangan Nah Kemudian Untuk Network Anomaly Yang berkaitan Network Anomaly Itu ada Dua Serangan Yang pertama Information Gathering Information Gathering Ya Pengen tahu Servernya Perangkat ini Servicenya Ada apa Kemudian Yang dibawahnya Ini Information Tab Coba untuk Ambil data Nah Untuk Metodologi Resetnya sendiri Ini Secara Terus Jadi 200 Tadi Kemudian Saya membuat Desain Algoritma Menggunakan CNN Algoritma CNN Salah satu Algoritma yang ada Kemudian Setelah itu Saya informasikan Setelah Datap Kemudian Ada Datanya Kemudian Datanya itu Saya olah Dan Hasilnya Setelah itu Dihampilkan Nah Kemudian Environment Yang saya gunakan Selama penelitian Ini Di sini Ya Saya gunakan laptop Core i7 RAM RAM 16 Kemudian Ya Habisnya Satu Tera Plus 256 Dan Jadi GPU GPU Di sini Sangat berguna Kalau Untuk Learning Karena itu Mempercepat Proses Training Training Terhadap data Yang digunakan Nah Kalau ini Software-nya Ada beberapa Saya menggunakan Python Dan Kemudian Datasetnya Ini ada dua Dataset Yang pertama Dataset yang di IOT Atau Satu lagi IOT Kemudian Yang IOT IOT Ini Saya dapat Dari University of Southwest Australia Kemudian Ada satu lagi Data IOT 2018 Ini dari University of Brunswick Canada Nah Kemudian Ya Berikutnya Itu Untuk Pengukuran Sendiri Pengukuran yang Saya gunakan Ini mengenai Akurasi Karena Di dalam Industrial Protection Salah satunya Yang diharapkan Adalah Akurasinya Bisa Tidak Berapa Persen Untuk Serangan Dan bukan Serangan Dan setelah itu Kalaupun itu Serangan Itu Bisa dibagi lagi Klasifikasinya Kalau kita Bikinnya Multi classification Ada Ada Minari Dan juga Ada yang Multiple Nah Kalau yang Minari Hanya Dua Selangan Bukan Selangan Kalau yang Perfect Normal Nah Kesempatan Di Sini Ke Pertama Itu Ya, saya menggunakan Duitor Nogu untuk pengelolaan data-nya Kemudian yang di kanan ini saya menggunakan Mininet ya Untuk SDN Jadi saya sendiri juga menambahkan penelitian mengenai SDN Itu bukan berkaitan dengan paper kedua saya Nah data set yang digunakan Itu tadi kalau saya jelasinnya Yang pertama, itu data set WTI Itu dari CyberRace Center Jadi ada BNS3 itu Dia punya Cyber Center Kalau dia menyebutnya Cyber Cyber Mereka melakukan penelitian juga berkaitan dengan Cyber Security Nah kemudian di Brunswick yang kan ada juga sama Mereka punya Ya, punya Institute for Cyber Security Dia punya Business Group juga Untuk data set WTI ini sendiri Di sini kalau kita lihat ini ada serangan-serangannya Di sebelah kiri kategori serangannya Dari information gathering Kemudian denial of service Yang tadi Kemudian information tab Nah sedangkan untuk yang data set yang 2018 Ini ada 3 jenis serangan Yang serangan-serangannya ada 2 ya Di terus tadi Yang saya naik dan slow-raised Kemudian ada data normalnya Oke, ini model dari model CNN yang saya gunakan Kalau dilihat di sini ada layer-layernya Ada beberapa layer yang ada Macro Dilihat dari primary layer ini Untuk input ya Masukannya Dataset pertama Berapa fiturnya Kemudian Setelah itu di sini ada dropout layer juga Kemudian setelah itu masuk lagi ke Yang match pooling ya Di sini ada match pooling Itu tujuannya untuk Fitur extraction Jadi Di dalam data itu Kita kalau Kita kan ya punya biasanya kolom ya Nah Kolom-kolom Nah kolom disebutnya ini fitur sebenarnya Jadi ada beberapa fitur Fitur itu nantinya yang bisa Fitur mana sih sebenarnya Yang bisa digunakan untuk Melakukan fasilisasi Nah Kemudian ada juga Kaitan yang ada dengan Artificial layer Itu untuk Proses learning dan Fasilisasinya sendiri Nah Kemudian untuk yang IDF 2018 Dataset Sedikit berbeda Layernya Jadi walaupun sama ya Ada Sudah dimulai ada Ebony layer Dropout Max pooling-nya Kemudian share Itu saja layer Yang CNN-nya sendiri Itu ada Tapi Dia Terlebih dah sedikit Kemudian hasilnya Nah Jadi Di sini kalau kita lihat hasilnya Ini Kurva erosi Di mana Kurva erosi ini Merupakan Ya Gambaran antara True positive rate-nya Dengan Post positive rate Di mana Cara lihatnya Kita lihat area Di bawahnya Di bawah kurva ini Di bawah kurva ini Namanya AUC Atau area under curve Nah Kalau area under curve itu Semakin tinggi Itu akan semakin bagus Secara Teori-nya Adalah Jika sudah di atas 50% 50% Yang atas Itu Semakin baik Dan Dan Bisa digunakan Jadi Di sini hasilnya Kalau Yang Untuk Yang awal ya Yang binary classification Itu hanya 0,7 Jadi 70% Dia bisa mendeteksi Di awal ya Untuk Untuk Menggunakan Algoritma Dn Atau Multilayal Perseptom Nah Kemudian Ada yang Saya gunakan juga SVM SVM ini Hanya dapatnya 0,63 Jadi 63% Saja Dia bisa mendeteksi Kemudian Untuk CNN-nya sendiri Ini untuk Bindah Reversification Untuk Algoritma Yang tadi saya buat Dia bisa Mendeteksi Semuanya Jadi Boleh dibilang Dari Dataset itu Semuanya Bisa Berdeteksi Untuk Yang Testnya Jadi Setelah Semua Jadi Ketauan Mana Yang Normal Private Mana yang Private Nah Kemudian Disini Ini Ada tabel Tabel Kalau Bicara Ada banyak tabelnya Sekilas Disini Jadi Ada beberapa Ini Yang Yang digunakan Saya Lakukan beberapa Percobaan Jadi Dengan Batch Yang Berbeda-beda Kalau Dibilang Batch Itu Sama LTI Proses Batch Dalam Satu Waktu Tentu Ada Berapa Yang Masuk Nah Kemudian Ada Batch Apa Berapa Iterasi Dilakukan Jadi Batch Dalam Satu Batch Langsung Lampu Ini Perubahan Dan Salah Satu Yang Terlihat Di Bahwa Semakin Bigi Batch yang target-nya, bed size-nya, itu akan waktu trading-nya menjadi semakin lebih cepat Oke Ini untuk yang multi classification, tadi yang binari Jadi ada beberapa selanjutnya, tadi kalau untuk yang data resep BWT-IOD karena ada beberapa attack yang berpengselangan, disini ada Mk-Mk di sini 0,98, ada yang 0,94 Berarti 94% yang mendeteksi selangan itu Sedangkan untuk yang disini Tadi, kalau kita lihat Biangannya satu semua ya, jadi untuk yang ini benar-benar bisa mendeteksi 100% Serangan yang ada, serangan BIDOS Kalian di sini, antara rangenya antara 94% sampai 99% Untuk yang data set BWT-IOD Nah kemudian ini, juga sama Sebenarnya, ya secara waktu Dengan, apa, dengan kita Menambahkan bed size tadi, itu akan Akan Mempertepat juga proses pelakutan trainingnya Karena training ini sendiri, boleh dibilang membosankannya Kalau kita, teman-teman, mungkin ada yang Pelajari machine learning atau developing juga, gitu Menjadi saat pelakutan training, ya, kayak gini ini 2 jam, gitu kan Jadi, memang saya suka tinggal tidur, gitu Ada lagi kalau, misalnya Ini kalau ada pokoknya ditambah tinggi, jadi iterasinya ditambah banyak laki Biar, sebenarnya, ide-nya adalah biar Hasilnya bisa lebih tinggi, gitu Tapi, ya itu makin lebih lama Dulu awal-awal Ada yang 6 jam, 8 jam, gitu Saya hidup, tapi begitu Saya bangun Katanya gagal, gitu kan Itu parti di China Makanya, akhirnya Untuk epoknya, saya dibatasi sampai 100% Jadi, hanya 1 jam, 2 jam, balik Oh, maaf, maaf, maaf Oh, iya, oke Ya, itu hasilnya, kemudian, ini Ya, eh Mengenai penelitian ini sendiri sudah dipublikasikan Di MDPI, Information Itu Pada saat saya publikasi, itu Masih kiri Tapi, di tahun ini, ternyata dia naik jadi kiri 2 MDPI Kemudian, untuk yang Tadi, berkaitan dengan SDN, yang datanya pakai IDES 2018 itu Sudah dipresentasikan Secara online, ya Ini di Adiport ICV-C Waktu itu di Nevada, ya Tapi online, karena Masih pandemi Jadi ini adiport e region 1, yang itu Mengadirkan Oke, Jadi secara umum, kalau kita lihat bahwa data set yang dibuat oleh para peneliti bisa melakukannya, dipakai sebagai penelitian karena dibuat dengan manipulasikan real attack, jadi mereka sebenarnya manipulasikan real attack walaupun itu tidak di skala live Kemudian kalau kita lihat dari beberapa hasil, bahwa akurasinya memang CNN tinggi juga, bisa di atas 90% untuk akurasi, terutama untuk multikas classification dan setelah itu penambahan tadi pelanggan Epoch juga bisa meningkatkan akurasi Nah kemudian kalau, ya poin yang ketiga ini, bahwa CNN algoritma yang saya buat itu bisa bekerja dengan baik Baik itu data set yang dari identitas software ataupun yang dari perusahaan Canada Nah yang saya kerjakan sekarang adalah sebenarnya berkaitan dengan bagaimana algoritma ini benar-benar diterhatkan di dalam sistem karena ini masih berpapak itu Seperti itu, ini sedikit mengenai brandnya Terima kasih, Pak Peribu dan sekalian Terima kasih banyak, Pak Peribu dan sekalian Selanjutnya adalah sesi tanya jawab Q&A Untuk yang mau bertanya, satu orang dan dua Untuk sesi pertama kita buka video pertanyaan dulu ya Sudah ada video Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Bagaimana bapak menerapkan sistem implosion di darah yang ikuti sistem, bapak IOT, dan IOT yang ada beberapa penulisannya, apakah misi learning itu diterapkan di masing-masing dulu, atau tersentral, terus bagaimana isu ketika ada training lagi kan, seperti kasi-kasi training, apakah trainingnya terpusat, apakah kasi-kasi trainingnya di masing-masing dulu. Dan bagaimana kasi-kasi trainingnya. Baik, untuk penanyaan, wawasnya jemuk atau gimana? Pertanyaan pertama mengenai algoritma sendiri, mengenai algoritma sendiri, mengenai CNN, kalau dibilang, apakah yang membedakan algoritma saya dengan yang lain, spesifik detail, Karena beberapa, kalau saya, beberapa peneliti atau research juga mereka tidak mempublikasikan hasil, maksudnya algoritma-nya juga, gitu. Kadang-kadang bila dipunuhnya saja. Jadi, ya, saya mengatakan, ya, punya saya berbeda, gitu. Dan dari sisi hasilnya pun berbeda. Salah satu paper, pada perunjukan saya, yang saya gunakan, itu ada peneliti namanya Finaya Kumar, gitu. Dia publikasinya, nih. Dia juga diakses, tahun 2019. Itu dia menggunakan CNN. CNN, tapi, eh, maaf, dia menggunakan CNN. CNN-nya dia satu, tapi itu juga, eh, ya, sama, sekitar 90% juga, gitu, hasilnya. Itu untuk yang algoritma. Kemudian, pertanyaan kedua, mengenai implementasinya. Mengenai implementasinya sendiri, bukan di masing-masing, ini agak berbeda. Jadinya tidak dipasang di masing-masing notenya, gitu. Jadi, eh, usatnya, tadi, kalau yang saya bilang, ini desainnya. Ya, saya pindah. Ini gambarnya harusnya, ada gambarnya, gitu. Jadi, kalau kita lihatkan, seperti, di setiap IoT, banyak, gitu. Terus, ya, ada. Tadi, kalau di layarnya, di layarnya, aplikasi itu, maksudnya, dia mengumpulkan, ya, informasi. Nah, kemudian, berkaitan dengan training-nya. Terus, gitu, kan. Saat ini, kalau dari yang literatur yang saya cari, itu, saya belum mendapatkan yang benar-benar well-time dilakukan training lagi. Yang ada, adalah di embed. Jadi, istilahnya, model yang sudah dibuat, itu di embed. Sama dengan yang ada juga, salah satu buangnya, mereka sudah menerapkan. Tapi, ini bukan di introsion detection-nya. Tapi, untuk, lebih untuk trade hunting. Jadi, trade hunting. Carian semangat, ya. Itu, datanya di-collect. Jadi, dari data itu, dilakukan training. Nah, dilakukan training-nya di luar. Nah, di luar. Setelah dapat, modelnya itu di-implementasikan lagi ke sistemnya. Nah, gitu. Jadi, enggak. Bukan di masing-masing tadi. Sektor lain. Udah, ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya, Mas Tan. Saya monster baru. Ya, terima kasih atas presentasinya. Saya sangat menarik. Saya ingin kualifikasinya, untuk kualifikasinya, untuk membanyakan, atau mencoba mengatakan tadi, alat dari research-nya nanti. Jadi, yang pertanyaan adalah, pertama adalah, terkait dengan data set. Kan, di atapnya, kalau lihat, dan di Bapak Kisah Pertanyaan, di sini adalah, fokus kepada virus, terkait dengan, setaman virus, WI, virus, yang terkait dengan virus, jadi memang, itu, threat yang sekarang, cukup, cukup, mas, karena, memang, makin, makin berkembang, terus saja, dan, perangkat IoT yang, yang expose pada, itu, lumayan luar biasa, banyaknya. Kamera saja, sudah, saya pikir, sudah, membagi, terima kasih. terima kasih. Nah, itu mungkin, kalifikasi pertama, artinya, bahwa, data set ini, memang fokus, pada, virus, dari, apa, ancaman, karena virus itu, bisa, macam-macam, karena, difokus pada IoT, dan, resumisinya mungkin, itu, kedua adalah, kalau kita lihat, internet, internet itu sendiri, sebenarnya, cukup berkembang. Jadi, jenis tangannya, pun berbeda, kalau tadi, disampaikan, saya, sangat, fokus pada IoT TV, sebenarnya, sekarang, mobile pun, sudah mulai, berbeda, dengan karakteristik, misalnya, linux, SSR port, jadi, karakteristik, keselanganan, dari, berevolusi, kalau saya mau bilang. Nah, bagaimana, misalnya, tetap ada, orientasi, untuk, membuatkan, evolusi, dari, bentuk serangan, harus serangan tetap, terus, tetapi, tipe, dan bentuk, serangannya, akan berbeda, sekali, akan, 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 sisa secara pendudian nanti. Jadi, стang, recorstiki, akan, akan, berbeda, akan, 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 terima kasih, dari detiksi, terangkan saya telah lakukan pasukan pro-nb bersama tergantung pada aplikasi yang nanti jadi apakah ada skenario atau bisa untuk bisa memasukasi khusus Terima kasih Terima kasih Pak Star, ini Pak Star guru saya dari S1 dari sekadar S1 Ya kita tadi mengenai flagifikasi pertama ya memang kalau di lihat kalau dari dataset nya sendiri ya mereka mengatakan bahwa ini mencimumasikan IoT devices dan selanjutnya juga salah satunya ada bootnet yang digunakan nah untuk itu mungkin untuk yang pertanyaan pertama yang kedua nah memang tadi Pak Star bilang bahwa berkembang berkembang terus ini dataset ini dataset yang dibuat tahun 2019 nah setahun saya terakhir saya cek lagi mereka juga sudah membuat lagi untuk dataset yang baru kalau tidak salah lagi di tahun-tahun ya itu ada lagi dataset yang baru lagi dengan menggunakan cuma saya belum membaca seperti ini apakah keserangan apa apakah memang berbeda yang di masukkan tapi yang lebih baru sudah ada itu mungkin Pak Star terimakasih terimakasih terima terima selamat Pak Arif sudah memelopori Friday morning program ini moga-moga kedepannya segera tepat sangat berhasil Bu ini juga sudah memelopori research groupnya ya selamat maaf saya apa apa kelompok komputer masih pakai cup dalam 7 jam 3 jadi komputer asal rekonstrator itu belum selalu memalami pandangan hebat begitu ya I am very appreciate dari semua ini terutama orang 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 ini semoga sukses mungkin satu hal Pak Bapak hebat sekali researchnya mungkin bisa ditunjukkan satu yang sangat Anda yakin dari kontribusi di dalam algorithm ya jadi tadi kan ada spesifik bahwa itu adalah supaya ini juga kita beri teman-teman sekian terima kasih dan selamat untuk Anda terima kasih Prof Joko menjaukan saya masih terima kasih Pak berkaitan dengan ego kalian es diri sebenarnya ini saya kencara satunya adalah penerapan secara langsung karena penerapan secara langsung di dalam sistem Prof. Jokor karena saya sudah mencari, kira-kira ada yang menelapkan ke open source untuk diblombing saat ini, kalau yang open source, saya belum ketemu jadi ini nantinya ya mudah-mudahan ini akan jadi salah satu hal yang baru juga nah kemudian, kalau bentuk di industri mungkin mereka sudah bilang itu problem tadi mereka sudah menerangkan, maafah, mesin learning, lah entah, saya tahu bahwa mereka sudah menerangkan, hanya mesin learning atau puncul dan diblombing tetapi seperti itu, seperti itu Prof. ya, lalu untuk satu pertanyaan terakhir, yang maka diujungnya, Haji tadi sudah ada beberapa soalnya ya, terima kasih Bu saya akan menerangkan ke dalam sistem yang banyak, saya akan bertanya di bahwa kalau Anda akan melakukan penerapan secara lalu, bagaimana cara saya akan melihat bahwa saya akan melihat bahwa mereka akan melihat bahwa mereka akan melihat bahwa kalau saya melihat bahwa mereka akan melihat bahwa saya tidak sama CNN hanya menggunakan untuk menerangkan hasil untuk menerangkan bahwa Yang kedua adalah Ketika ada apa? Untuk menggunakan parameter waktu yang elaps time Ini terbaik sekali dengan hakware Menurut saya seperti itu Ketika bisa hakwarenya berubah Maka yang waktu ini akan berubah Jadi berketika Memasukkan parameter time ini Sebagai indikator Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya memang benar Mengenai konten telp yang ada Untuk CNN itu banyak digunakan Banyak digunakan di area Sebenarnya Untuk CNN sendiri Banyak digunakan Berkaitan dengan image processing Walaupun ada beberapa Yang juga Untuk menggunakan Di area Seperti ini Untuk klasifikasi Kenapa saya menggunakan CNN? Karena dari literatur yang ada Walaupun saya sendiri belum buktikan CNN ini dibilang lebih baik Dari R&N Secara hasil untuk Klasifikasi Tidak Karena dari beberapa literatur Mengatakan seperti itu Saya daripada saya menjaga lagi Dan ternyata Percuma Saya pakai CNN itu satu Kemudian untuk yang pertanyaan kedua Untuk yang waktu itu sebenarnya Waktu itu bukan Bukan parameter yang digunakan Tapi itu Waktu training yang dibutuhkan Untuk mendapatkan akurasi itu Jadi parameternya Jadi Ini merupakan hasil Di sini Merupakan hasil Ini hasil Hasil Jadi akurasi Akurasi dan waktu yang digunakan Untuk melakukan training Jadi bukan parameter-parameternya Parameter yang ini Parameter yang digunakan Dan ini hasilnya Untuk yang di-45 Apurasinya sekian Dengan waktu Training-nya itu Menuntukan-untukan Sekian Seperti itu Sekarang 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 Terima kasih atas penanyaan yang sudah diberikan Dan terima kasih juga untuk mengutus si wajah sepresentasinya Boleh ingin tetap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk pertanyaan yang tadi belum sempat ditanyakan Mungkin bisa ditanyakan di luar Untuk selanjutnya Diskusi Kami akhirnya disampai di sini Selanjutnya Diberikan lagi ke Terima kasih Baik terima kasih Boleh sekali lagi Terutamanya Bapak Ibu Bersama 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 Pertanaman Pada hari ini Baik Bapak Ibu sebelum acara ditutup Mohon dengan kolok Kami memudah Bapak Ibu semua Untuk maju ke depan Maksudnya turun sedikit Kita akan melakukan sesi foto bersama Terima kasih Terima kasih.